Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami dan Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartaji menandatangani kesepakatan bersama di Pendopo selasa 9 Januari 2024. Kesepakatan bersama tersebut dilakukan untuk peningkatan kerjasama dalam hal pengembangan potensi daerah dan pelayanan publik. Berdasarkan data yang dihimpun, kesepakatan bersama ini merupakan perpanjangan dari yang sebelumnya sebab kesepakatan bersama sebelumnya telah habis masa berlakunya pada akhir 2023 lalu. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami meyakini kesepakatan bersama ini akan membantu masyarakat baik di kota ataupun Kabupaten Sukabumi, terutama dari sisi pengembangan potensi wilayah dan pelayanan publik. Apalagi dua daerah ini sangat berdekatan sehingga perlu saling mendukung dalam tugas menyejahterakan masyarakat. Dirinya berharap kerjasama ini bisa terus berlanjut, bahkan dilanjutkan oleh para pemimpin kedua dari daerah tersebut di kemudian hari. Sementara itu PJ Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartaji menambahkan, tujuan akhir dari kesepakatan bersama ialah kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama yang lebih teknis dan operasional. Bahkan dirinya berharap melalui kesepakatan bersama ini dapat terlaksana percepatan pembangunan daerah. Selain itu, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu saja, dirinya pun berharap adanya keterpaduan pembangunan antar daerah termasuk dari sisi efisiensi, efektivitas, dan sinergitas dalam pengembangan potensi daerah termasuk pelayanan publik. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cindera mata oleh Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami dan PJ Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartaji. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Pendopo Sukabumi Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan. Terima kasih telah menonton!